Halo, Assalamualaikum guys, aku lagi pulang nih dari praktek ya, Masya Allah seperti biasa aktivitasku ya, karena lagi-lagi masih pandemi, jadi kalau pagi mesti harus pegang anak dulu ya, walaupun dengan emosi dan Masya Allah menguras emosi tenaga pikiran dan sebagai ibu harus tetap menjaga kewarasan ya, jadi biasanya kalau memang udah full ya, udah full ngurusin apa namanya anak ya, tetap terus berkarya ya, jadi aku ke klinik ya untuk Masya Allah membantu pasien-pasien yang, kalau tapi ini mungkin mereka nggak percaya diri karena punya berbagai masalah dengan wajahnya, entah itu mungkin punya flag hitam, punya jerawat, ataupun masalah-masalah yang lainnya, dan memang aku tuh hobi banget, senang banget sama yang namanya membuat menjadi grow up, menjadi cantik, terus mengembalikan kepercayaan diri mereka itu Masya Allah ya, bagi aku itu adalah sesuatu yang luar biasa dan aku senang gitu, jadi kalau ketika di rumah udah bosen, udah penat ya, karena secara kita jadi guru dadakan, terus pasti ibu-ibu di rumah pasti tahu deh ya, gimana sih kalau ngadepin anak-anak yang dari yang online, apalagi anaknya lebih dari satu, ada dua, tiga, itu pasti Masya Allah, pagi-pagi itu pasti berdoanya ya Allah, mudah-mudahan dikuatkan imannya, supaya nggak marah-marah ketika anaknya dikasih tahu dan nggak mudeng-mudeng, siapa yang ngerasa kayak gini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya, nah jadi, setelah itu aku udah selesai, apa namanya praktek ya, biasanya habis ini masih banyak kegiatan yang lain, biasanya di kantor, rapat sama tim dan manajemen untuk mengembangkan angiza ya, apalagi di kondisi-kondisi sulit seperti saat ini, di kondisi-kondisi pandemi saat ini, sangat penting banget untuk mempertahankan kinerja tim kita, supaya tetap berjalan, supaya perusahaan tetap jalan, walaupun kondisinya sulit, ini perlu kerja ekstra untuk kita tetap survive, bagaimanapun untuk mempertahankan tim-tim kita, dan mempertahankan perasaan kita supaya tetap bermanfaat buat sesama. Nah, kalau kalian ngapain aja nih, jadi buat kalian ya, yang punya persoalan seputar daring-daring-daring dan daring ya, berdoa aja deh, mudah-mudahan kondisi seperti ini, pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya, karena aku yakin bagi kalian ibu-ibu punya banyak banget masalah ya, yang paling dari ngadepin mungkin kondisi suami ada yang sedang dirumahkan, atau mungkin suami yang jadi kehilangan pekerjaannya di PHK, atau ada yang dikurangi jam kerjanya, otomatis uang untuk belanja pun berkurang ya, udah lagi pusing mikirin belanjaan ya, udah harga-harganya naik, tapi penghasilan justru turun, eh di rumah mesti jadi guru buat anak-anak kita, padahal secara mak-mak pasti berpikir ya, kan kita bayar kesekolahan, bayarnya full, bayar SPP full bayar ini ya, memang seperti itu, karena bagaimanapun, ibu-ibu, bapak, guru, anak-anak kita di sekolahan pun juga tetap bekerja untuk membuatkan materi untuk di syarikat kita, jadi kita pun harus tetap membayar semua SPP full ya, apapun, Alhamdulillah, ala kuliah, tetap disyukuri, tetap dijalani, yang penting positive thinking, tetap pusnusur sama Allah, insya Allah ini adalah yang terbaik buat kita semua. Buat ibu-ibu dimanapun berada, jaga kewarasan kalian, jangan sampai kalian berkurang kewarasannya, karena terlalu banyak bebannya ya, tetap yakin sama Allah, tetap berdoa sama Allah, semoga pandemi ini setidak berakhir. Terima kasih, dah, jangan lupa ya tulis di kolom komentar, apa sih yang kalian rasain sebagai ibu-ibu ketika masa pandemi seperti sekarang ini. Dadah, Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax